Selamat malam pemirsa Topik Malam Weekend, saat ini saya berada di daerah Denpasar, Bali. Kalau kalian pikir anak muda Bali nongkrongnya cuma di kafe-kafe aja, ternyata gak juga. Karena di kawasan Denpasar ini ada tempat nongkrong asik, namanya Ayam Kaki Lima. Biasanya Ayam kan kakinya dua ya, kira-kira apa sih tempatnya, langsung kita cek dalam, yuk. Begitu memasuki Resto, lahan parkir luas sudah tersedia, jadi gak perlu takut gak dapet parkiran. Sambil makan, kita bisa menikmati alunan live musik dari anak-anak muda Denpasar. Tapi saya penasaran nih, kenapa ya namanya Ayam Kaki Lima? Mbak, ini kan Ayam Kaki Lima ya, ini maksudnya Ayamnya kakinya ada lima atau gimana? Oh, jadi harganya ternyata yang Kaki Lima. Nah, kalau gitu saya mau pesan ini aja deh, ayamnya satu. Oh, ternyata emang harganya terjangkau ya. Iya, iya. Ini dia, ayam yang sudah dibungui dan siap digoreng kering. Dari penampakannya saja sudah menggoda ya. Setelah ayam siap, susu gasi, timun, bihun, tempe, orek, dan ayam. Nah, ini dia pemirsa. Akhirnya pesanan saya sudah sampai ayam senyet kaki lima. Di sini saya dapat ayam dengan sambalnya warna hijau nih kayak gini. Seger banget kan kelihatannya. Terus ada tempe orek, juga ada bihun. Sekarang saya langsung coba dulu ya. Sambalnya, nampak banget. Dahsyat pokoknya pedesnya. Tapi menyatu sama bumbu dari layamnya. Bumbu dari layamnya. Ternyata emang bener loh ternyata ayamnya enak, tempatnya juga nyaman. Dan saya lihat di sini tempatnya cukup luas. Makanya selai kaki lima, ternyata disebelah ada ayam mongso loh. Nah, saya penasaran nih menu-menu disananya disediain apa aja dan kira-kira enak lah ya. Asalnya itu ternyata. Sebelum cobain makanannya, saya penasaran nih, kenapa sih Wong Solo hadir juga di Bali? Yang merupakan daerah misalnya. Kita melihat Bali juga, suku-sukunya tidak hanya orang Bali aja, tapi orang-orang juga banyak. Suku Jawa, mata banyak sekali. Jadi, kita berpinsip bahwa Bali ini memang cocok kalau kita buka seperti poliner. Warung-warung yang lain hanya bebannya cuma halal aja, karena kita gak tahu prosesnya seperti apa. Kalau mongso loh sendiri kan prosesnya pun kita memang jaga dengan baik dari tingkat ke halal rumah. Jadi, bener-bener halal. Kita bisa menjamin dunia akhirat jadinya. Nah, bagi Anda yang berada di Bali, gak perlu repot lagi mencari makanan halal. Ditambah lagi, sebenarnya lagi bulan Ramadan, ayam bakar Wong Solo dijamin halal. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya sudah puas banget nih makan dan menikmati suasana kota Dimasari malam hari dan ditemani juga dengan makanan yang enak-enak banget. Saksikan terus topik malam weekend dengan liputan-liputan yang lebih seru dan istimewa lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.